Mirsa KSBPS BMT Istiqlal Pekalongan tebar kebahagiaan dan buka bersama-bersama dengan anak yatim. Dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan yang penuh berkah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSBPS BMT Istiqlal Pekalongan mengelar kegiatan sosial yang dikemas tebar kebahagiaan dan buka bersama anak yatim dan duafa berlangsung di Hotel Grandian Wiradesa Kabupaten Pekalongan Jumat sore 29 Maret. Kegiatan dengan tema Ramadan menebar kebaikan berbagi kebahagiaan tersebut diawali dengan dongeng kisah Nabi oleh Kunduri, seorang pendongeng nasional dari Pekalongan. Tentunya hal tersebut menambah antusias dan semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Jonhet hadir dan memberikan santunan secara simbolis kepada penerima. Pihaknya menyebut antusias berbagi warga Kota Pekalongan dan sekitarnya menjadi suatu hal yang sangat baik dan diharapkan dapat terus berlanjut. Ia juga mengapresiasi BMT Istiqlal yang setiap tahunnya rutin melakukan kegiatan positif berbagi kebahagiaan terutama di bulan Ramadan. Kota Pekalongan Keeper Tak Pekalongan感じ Selagi kita masih di bulan Ramadan Offsa Pekalongan BFB sweaters ini sudah menjadi kebahagiaan bersama dan semuanya Ini nanti juga merahat acara rutin, karena dia ada domen, dia dari Pak Kuduri, Pak Kuduri ini memang spesialis, domen ini memang sudah level nasional. Ada pun dalam kegiatan tersebut, total ada 200 anak dari kota dan Kabupaten Pekalongan yang menerima santunan dari BMT Istiqlal tersebut.